Sobat Kupas Dimanapun Berada Pasangan suami istri bernama Siti Rohaya berusia 43 tahun dan Doni Mukti berusia 44 tahun, warga gedong tataan, pesawaran nekat mencuri di toko butik Sikus. Diketahui bahwa toko tersebut beralamat di desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 11 Juli 2022, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, kedua pelaku dilaporkan ke pihak kepolisian. Wadireskrimumpolda Lampung, AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, atas laporan tersebut Tekap 308 Unit 3 Subdit 3 Jatan Rasbit Reskrimumpolda Lampung, melakukan koordinasi dengan Tekap 308 Pol Res Lampung Selatan dan Tekap 308 Pol Sek Natar untuk melakukan penyelidikan. Dari kediaman pelaku, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan pelaku saat beraksi. Di antaranya satu unit mobil Datsun Go Panca berwarna merah marun, jilbab warna coklat krim, kaos lengan panjang warna hitam, celana dasar panjang warna hitam, satu unit smartphone warna putih gold beserta kotaknya. Modus yang digunakan oleh kedua pelaku dalam aksinya yaitu dengan berpura-pura belanja. Kedua pelaku memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya. Doni mukti bertugas untuk mengalihkan perhatian korban, sedangkan Siti Rohaya yang menjadi eksekutor. Ketika pemilik toko lengah dan sedang sibuk melayani Doni, Siti Rohaya langsung mengambil tas yang tergeletak di lemari toko. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, kedua pelaku langsung bergegas pergi menggunakan mobil. Sementara di dalam tas tersebut, berisi identitas korban, ATM, HP dan uang senilai 400 ribu rupiah. Bahkan pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut. Kini kedua pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, dengan ancaman 7 tahun penjara. Kedua pelaku telah dilakukan penahanan di rutan Polda Lampung. Sementara itu, Doni Mukti mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan dipergunakan untuk membayar biaya anak sekolah lantaran yang sudah nunggak sebesar 850 ribu rupiah. Penjualian dengan pemerhatan di mana yang melakukan adalah suami istri. Kejadiannya itu pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022. Tempatnya atau TKP-nya di toko Budik Sikus, di sehatan yang sehari, kecamatan Atan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, di mana perjalanan terjadi adalah kedua pasangan suami istri atau sama kisial SR dan PM jadi melakukan tingkat pidana penjualan dengan pemerhatan, pelaku berpura-pura melakukan pembelian di toko Budik. Yang pertama, suaminya adalah pura-pura bertanya kepada pembeli urban, kemudian kepada istrinya melakukan tingkat pidana. Dari hasil tersebut, pelaku menggunakan cara kendaraan R4 yang terlihat di belakang adalah kendaraan Datsum, warna merah-maru. Kemudian ditangkapnya pelaku adalah dari hasil penyelidikan. penyelidikan dari tim gabungan 308 bersama dengan Porej Natar. Kemudian kita melihat dari CCTV, dan hari pada tanggal 28 kemarin, 27 kemarin itu, dilakukan penangkapan. dan dari hasil yang perambut diambil adalah satu buah HP, kemudian tas yang berwarna putih, yang isinya adalah identitas dari korban, ada SIM, KTP, ATM, dan uang. uangnya sejumlah 400 ribu rupiah. Kemudian dari hasil tersebut, tas dan izas lainnya dibuang oleh pelaku. Kita masih mencari bukti yang lain. Kemudian di sini ada pakaian yang digunakan oleh pelaku berserta barang putih HP. Kemudian dari hal tersebut, dihancam tindak pirana 363 ayat 1 ke-8, dengan ancaman hukumannya adalah di atas lima tahun. Berapa kali melakukan tindak penyelidikan? Dari hasil pemeriksaan penyelidikan, dari hal ini pelaku baru menyatakan satu kali. Tapi kita masih mendalami dari hasil pemeriksaan. Karena hal ini kita sampaikan pada masyarakat. Pada masyarakat di Kabupaten Lampung ini, dengan melihat resolusi ini, barang siapa melihat adanya pelaku ini, yang segera berkodasi dengan Boda Lampung, maupun dengan pores jajaran di wilayah Lampung. Motifnya apa sih, kok? Jadi motifnya adalah ekonomi. Di mana dari hasil pemeriksaannya, ya ekonominya itu, masih kurang dan sebagainya. Mobil punya pelaku. Di mana ada tempat pemeriksaan, kemudian melihat ada kotornya sendirian. Jadi pelaku ini berpura-pura membeli belanja. Kemudian dari suaminya, melakukan selainnya mengecohkan, pada korban, kemudian yang istrinya mengambil barang. Saya nggak tahu menahu, Pak, kalau permasalahan itu. Nah, itu saya mau biaya anak saya sekolah, saya minum di tidur saya, tiba-tiba istri saya ngambil pakaian, Pak. Yang ngambil tas itu di dalam toko itu, Pak. Tunggakannya berapa emang sekolah? Cuman 850 ribu, Pak. Dan itu pun saya mau minjem ke orang tua. Kebetulan itu dekat tetangga orang tua saya, Pak. Dari Bandar Lampung, Adrius Martogi, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!